Harid lepas juga, Kufra lepas juga. Begitu banyak ya hero-hero yang sangat-sangat seni dimainkan di ML Season 5 ini lepas begitu saja. Bener-bener banget, tapi Kajak bakal menjadi pilihan kali ini. Apakah Kajak bakal jadi inisiator yang coba diamankan yang betul sekali. Kajak, oke kali ini bakal ada pick-off. Permainan pick-off dari tim Bigger Tron Alpha dari EVOS Legend. Meskipun dia punya Harid ataupun Kufra, kali ini harus hati-hati. Kenapa? Haridnya bakal bisa di pick-off dengan cukup cepat dari tim Bigger Tron Alpha. Dan Kimmy sudah diamankan bersama dengan Alice. Wow, Alice kali ini sang penyedot ya. Sang penghisap kali ini akan kalah sing dimainkan aja. Karena disini kita lihat masih shadow pick, masih dibayang-bayangi aja. Belum langsung diamankan oleh Luminer dan juga Rack. Yang disitu udah mengamankan seorang Kimmy. Kalau misalnya dia ngamanin seorang Kimmy, it's okay. Tapi Link ini kebuka sangat bebas. Link masih bisa diambil dari tim Bigger Tron Alpha. Tapi mungkin dengan adanya seorang Warlord. Ya, disini dia belum mempunyain... Apa? Belum punya persentase menggunakan Link. Jadi dia mungkin nggak menggunakan Link. Tapi Lunoxnya bakal diamankan oleh Bigger Tron Alpha kali ini. Harid dari One dengan persentase 100% win rate. Bertemu dengan Warlord yang juga menggunakan Lunox dengan 100% win rate-nya Pak Pulung. Ini bener-bener pertarungan dari segala sisi si gengsi iya. Mental iya. Gengsi mental. Dari GPM. GPM. GPM iya. Markman siapa yang terkaya. Bener. Posisi juga nantinya loh. Siapa yang akan mendapatkan poin disini pasti akan naik ke peringkat 2. Ataupun nantinya akan naik lagi ke peringkat pertama ini. Waduh. Bakal begitu banyaknya pertarungan dari sisi manapun. Chow, Lunox dan juga Kajang Sundiamankan serta udah ada... Apakah Kari? Ternyata lebih ke arah Gimmy kali ini. Maksim main dari seorang Rekam akan menggunakan Gimi. Dan Kari dari tim bigotron Alpha terbuka sangat bebas. Apakah bakal dipik oleh EVOS Legend sebagai band yang ketiga? Ini masih membingungan sih. Karena ini kita lihat aja nih pemainan dari bigotron sendiri. Mereka dari segi hero uniknya itu capek 30. Jadi bisa aja nanti sesaat lagi kita akan lihat di jutan apa lagi yang akan mereka keluarkan gitu lagi. Mereka mau ngamanin Valirnya, gak bakal dipakai oleh dari tim EVOS Legends. Karena luar biasa kalau misalnya bakal coba dipaksa masuk aja dan juga cowoknya bakal susah banget. Di sisi lain Pak Pulung, dari EVOS Legends, mereka berkesempatan untuk mengamankan karinya. Tapi ingat, Brunz adalah salah satu pemain yang luar biasa menggunakan Cloud gak kalah dengan Rek. Dia juga menggunakan Cloud dengan Magixius, dengan cooldown reductionnya. Dia dengan mobilitas yang cukup tinggi, itu berbahaya banget. Bisa masuk ke arah belakang dari Kimmy. Jadi, EVOS Legends memiliki dua sempatan, mau ngebank karinya atau Cloud. Dan setelah Uranus sebagai offlanernya, dibuka karinya untuk Bigger Throne Alpha kali ini. Uranus yang kita tahu sama-sama tahu kemarin mendadak Uranus, langsung sering banget menjadi seorang offlaner loh Ji ya. Dia ditinggalkan sendirian, bener-bener menjaga landnya dan jarang banget ikut dalam team fight. Iya, sebenernya banget. Dan dari pemain tim Bigger Throne Alpha, kita lihat di sini, udah ada karinya bakal coba dipik seperti yang udah aku perkirakan. Karena Kari bisa ngeburst damage dari early game juga. Apalagi Pran, salah satu pemain Kari yang luar biasa. Dan kita lihat bermain, tapi ternyata 1-1. 1-1? 1-1. 1-1 atau Kari setidaknya Marksman bisa menjadi jaminan hari tua mereka, ataupun jaminan late game mereka. Itu karena Marksman makin lent, makin ngilu-ngilu lagi. Perpaduan itemnya makin bisa ditingkatkan juga. Tidak makin bisa oke, dan ternyata di sini kita lihat udah ada Wen Wen. Wen Wen dan Lolita. Waduh ya. Kali ini mungkin dia butuh satu hero lagi buat seorang reaksi. Apakah bakal ada Nana? Ya kan, kita gak ada yang tahu juga. Karena Nana masih terbuka sangat bebas kali ini. Bisa aja Nana menjadi salah satu penghalang masuk dari seorang branch. Di balik itu, Nana memiliki 0% win rate untuk seorang reaksi. Waduh. Dan kemungkinan besar Lumina yang akan pakai kufra-nya kalau menurut aku. Angela. Angela. Oke. Seriously? Papi-papi pun. Masih Minotor kali ini, Faramis kah? Nah, nah, nah. Masih Shadow Vig aja semuanya tadi juga. Carmilla bisa, Carmilla bisa. Carmilla oke sih. Tapi Jawet support juga gak ngalah oke sih. Masih ada Jawet. Masih kebuka bebas, kan ada pake Jawet. Masih berpikir keras semuanya, masih memadulkan pendapat-pendapat mereka yang disatukan ya. Pada akhirnya udah menjadi pilihannya. Oke, ini dia line-up yang udah dipilih oleh masing-masing tim. Dan disitu kita lihat udah ada 3 Flameshot. Yes, benar banget. Udah ada 3 Flameshot dari tim EVOS Legend. Dan sebentar lagi, kita bakal memasuki di match yang pertama. Dan di game yang pertama kali ini. Pak Pulung, are you ready? I'm ready. How about you? Oke, ML Arena semuanya udah siap. Wow. Oke, kita bakal masuk ke game yang pertama kali ini. Dan tentunya buat yang di rumah, jangan lupa dukung tim favorit kalian. Di-share juga, kasih tau ke kawan-kawan kalau MPL ID Season 5 di hari yang kedua kali ini udah mulai. Iya, dan juga jangan lupa berikan dukungan kalian di kolom komen kita di Youtube juga pasti. Ataupun di Nemo TV dengan emoticon tepuk tangan kalian ya. Karena itu adalah bentuk dukungan kalian untuk kedua tim yang sedang bertanding sekarang emoticonnya ya. Emoticon tepuk tangannya, jangan lupa. Yes. Langsung aja. Benar banget. Tapi Pak Pulung, kita bakal masuk ke dalam game yang pertama kali ini. ML Arena, mana suaranya? Yes, dan tentunya masih dipandu oleh Ranger Berta juga Pak Pulung di game kali ini. Oke, tiga hidup, empat hero langsung berkumpul. Mereka membangun sebuah komunitas pecinta rumput sepertinya nih Oji ya. Di tengah-tengah langsung aja di bagian midland mereka bersama-sama. Benar seperti yang aku udah katakan, mereka bakal coba untuk agresif dan lihat. Oh, udah ada dua flameshoot setengah dari dari Warlord dan juga Key. Sedangkan Brans masih menjaga pergerakannya oleh seorang Clips di arah bottomland 40. Iya, bener banget Brans. Masih dibantu aja untuk mendapatkan sebuah buff-nya. Tapi di bagian atas, Braco langsung bertemu aja dengan seorang Laraji. Kemarin juga Laraji bisa dibilang menjadi sandbag ya. Dia menerima begitu banyaknya damage untuk tim E-Force. Dia bener-bener menjadi tameng untuk tim ini. Iya, jadi samsaknya ya. Sedangkan itu para pemain dari tim E-Force mereka berhasil mendapatkan satu buff-nya di arah top lane. Maka coba dijaga dengan Carmilla dan Harid. Pergerakan yang gak mau terlalu terburu-buru. Dari Warlord juga mereka masih stand-by di arah mid. Karena di sini dari Brans-nya tahu dan juga Dreams dari Wan-Wannya belum punya damage cukup besar. Iya, tapi kita lihat aja Lumia tapi situ dengan seorang Fulvra yang udah stand-by. Dengan Flameshoot yang akan ditembakkan dan benar saja tapi ditembakkan. Walaupun Brans yang berhasil untuk mendapatkan Little Crab tersebut. Iya, masih bisa diberhasil diamankan. Tapi Rek kali ini bakal coba dengan Energy Transformation. Tapi sayangnya Flameshoot dari Solrex hingga kena. Brans masih farming, masih dijaga pergerakan dan juga cukup baik di arah mid-land 40. Iya, Wan-Wan sendiri untuk di awal-awal. Mungkin dia belum bisa langsung join the pike langsung dengan... Oh my God, udah ada Tyler Ripet. Brans harus mundur kali ini. Berhasil dispray dan tidak berhasil mendapatkan point kill dari arah tim Evo's Legends. Iya, karena seorang Wan-Wan sendiri memiliki anti-CC yang bisa dia gunakan... ...untuk langsung kabur di saat ada pick-up tersebut. Seperti yang barusan kita lihat ya, Bungoji. Yes, benar banget Pak Pulung. Permainan kali ini agak lebih cukup pasif bisa dibilang ya. Ini beda banget dengan permainan-permainan yang lain. Karena bisa dibilang Biggeron adalah salah satu tim yang agresif ketika permainannya di MPL. Tapi untuk kali ini dia lebih pasif. Apa yang terjadi dengan Biggeron? Apakah mereka merubah pola permainannya atau belum? Ini kalau dari sini sih kita lihat emang benar-benar merubah pola permainan mereka. Mereka bersekarang kita lihat bergubung bersama-sama. Udah ada tiga flameshot juga. Tapi kita lihat udah ada pengen yang langsung diaktifkan juga. Tapi kita lihat, udah ada pengen yang langsung diaktifkan juga. Tapi kita lihat, oh. Tapi kalau kita coba dipasahkan, ada suatu kali direksi yang akan mengeran damage. Oh my god, apa yang terjadi? Di situ tiba-tiba langsung ada first bolt ketika Wan udah mundur 40. Gak bakal timpain. Tapi ternyata Ki flickernya gak berhasil mendapatkan seorang Erek Kaste. Di arah sana dan ada flash jump. Lalu didapatkan burungnya kecegut, ditumpangkan dan warlord. Masih ada flicker kali ini dibahas oleh Wan yang ataman for bentuk. Keusah-sahunya berhasil untuk cover. Tapi Rake masih memcansi berhasil ditahan. Luar besok kali, padahal tadi sebelumnya Evo siang udah setup strategi empat hero langsung mengarah ke bottom lane. Tapi mendadak mereka digrebek. Mendapatkan satu ya, itu Reksi kalau gak salah tadi. Dan pada akhirnya mereka juga langsung membalas aja berhasil mendapatkan satu juga dari Bilton. Wow. Yes, bener banget. Dan lihat masih coba farming kali ini dari kedua belah tim. Tapi untuk saat ini, walaupun satu yang satu sama, 400 goal dimenang oleh tim Impost Legend. Dan fun fact-nya, jika Brunz memegang rekor GPM, Rake memegang rekor damage per menit tertinggi dengan 7 ribu damage per menit. Tapi lihat ada zaman for, Luminan ke arahnya tapi langsung ada. Cross ball take. Brunz didapatkan. Wan, bangun dapetin satu. Dits, Luminan dan saat ada gigi kali ini. Oh my God, double kill from Brunz. Ya, apa temuan. Yup, double kill untuk seorang Brunz. Perpaduan sangat baik, Numeon Blast langsung dikeluarkan aja untuk menjegal seorang Harit. Yang tadi niatnya ingin kabur nih, Bungojo. Tapi gak bisa lagi mendadak langsung slow aja. Langsung di stun aja dengan begitu kerasnya pukulan dari Numeon Blast. Wow, namun Maximum Charge masih gagal lagi untuk mendapatkan Turtle yang ada di sana. Sementara Reksi tapi lupa lainnya. Luminan dan Angkar gak berasa dapatkan, no, Turtle didapatkan. Laraji hilang. Ini kerugian yang cukup luar biasa untuk tim EVOS Legend di menit yang keempat. Lihat, Nantortnya langsung disusul. Dengan 4 poin kill yang didapatkan Bigger Throne Alpha. Ini bener-bener menjadi hard game untuk tim EVOS Legend di early. Wan gak punya buff kali ini. Apakah dia coba untuk masa dapetin Brunz? Brunz udah berada di dalam bus. Brunznya keluar dan mengagetkan seorang Wan harus mundur di sini 40. Ya, untuk dari Brunz sendiri dia untuk mendapatkan poin weakness dari player lawan yang ada di depannya. Itu kita lihat tadi ya, cukup cepat. Dia langsung bisa mendapatkan poin weakness-nya. Hingga dia bisa-bisa mengeluarkan crossbow tank-nya ultimate-nya yang sangat-sangat susah sekali. Kalau kita yang mainin Bungo Jaya. Tapi kalau dia kayaknya gampang banget nih Bang. Iya bener banget. Soalnya udah ada Masjimu Uncas juga kali ini. Bakal coba mundur. Gak mau terlalu buru-buru. Lihat Wan-Wannya di bawah. Dijaga banget sama Dream. Reknya di situ. Udah lihat ada dua orang yang bakal masuk ke arah bottom lane. Tapi ternyata Luminan memarah ke seorang Brat. Brat bakal goceh. Dan Tairan Rek tidak bisa mengeris. Brat siapapun ditarik wan-wan yang gila. Depar pemain dari Rek, Evo's Legends. Bawang coba mundur. Crossbow tank. Lihat reaksinya masih bisa survive. Flicker dari seorang Brats. Sekali ini Brats mendapatkan poin lebih. Empat poin kill didapatkan oleh Brats. Oh my god Evo's Legends. Mereka kehilangan enam poin. Eh sorry tujuh poin. Wow Brats menggila kali ini. Benar-benar sangat baik sekali. Permainan yang ditunjukkan oleh seorang Brats. Crossbow tank-nya lagi dan lagi. Brats mendapatkan seorang Reksi tadi. Walaupun sedikit lagi SP-nya dan dia bisa kabur. Tapi gak ingin dilepasin. Dia lompat bagai kangguru. Lompat kejar-kejar. Tadi dapet Reksi. Iya benar banget Pak Pulung. Lihat Brans ya di flickerin sama dia. Gak peduli apapun yang terjadi. Yang penting dia dapet satu orang Reksi disana. Dengan emblem support-nya. Carmilla mungkin agak sedikit lembut ya. Gak terlalu tanky sekali. Rotasinya udah mulai. Dipegang oleh tim dari Biggetron. 4.000 gold dipegang oleh seorang Brans. Kali ini bakal coba fight di arah mid. Ada key disitu terlihat. Sedangkan untuk Reksi baru 3.000. Kali ini yang memegang jadi mandor kebon di Land of Dawn adalah Brans ya. Iya untuk sementara mandor kebon kita adalah Brans. Udah ada raptor macet juga yang udah diamankan. Dia bakal semakin sepedi lagi. Makin enak juga untuk melakukan jangling. Namun kalau Mitter ini perlu langsung diamankan aja oleh seorang. One kali ini 3 damage-nya akan langsung no-goal aja nih. Yes. Meskipun begitu dari para pemain tim Evos Legend. Mereka tetap objektif di arah top lane. Lihatlah Raji bakal coba di pick off. Ada dua orang. One out bakal datang kali ini. Dan langsung ada Pages dan juga Inventive. But no. Laraji harus tumbang di arah top lane. Apakah ini akan menjadi pertukaran satu-untung satu. Bahkan coba dipaksa. Zaman force. Buda daplikan mundur. Dan ternyata Brans harus menahan damage. But gak terlalu lama. Mereka langsung objektif di arah turtle. Iya bener banget tadi perotasi yang sangat baik sekali. Mendadak ada tiga hero ke datang langsung ke bagian top lane. Dan langsung mendapatkan seorang tamu. Selah Raji gak bisa lagi melakukan apa-apa. Dan juga empat hero di bagian bawah. Belum bisa juga Bransi mendapatkan satu pick off. Untuk tim Biggestone Alpha. Ini bener-bener permainan dari Biggestone Alpha. Tapi lihat ada Ki disana halal surprise. Motherfader kali ini harus mundur dari seorang Ki. Ditembak burungnya oleh seorang Rek harus mundur. Mereka gak boleh terlalu barbar. Aku tahu Brans memang punya empat kill. Tapi ini udah ada bravo dengan Blade of Despairnya Bapulo. Waduh cowo dengan Blade of Despair. Dragonnya bakal langsung ngirin. Satu player tersebut yang menjadi kunciannya. Langsung menuju ke base-nya nih pasti. Tapi kita lihat. Tapi kita lihat. Divine Judgment. Swallow-nya langsung berhasil mendapatkan satu poin. Instant Poin Kill. Kombo Kalun. Kaja Lunox berhasil mendapatkan poin di arah top lane kali ini Bapulo. Wow, kombo Kalun yang pastinya kombo panas sekali. Itu bener-bener baik sekali tadi. Tapi di bagian tengah kita lihat. Bapak langsung di-rush aja. Rek simu coba untuk langsung mundur ke bagian belakang. Lumion Blast kali ini berhasil mendapatkan satu kumram jadi korbannya. Dan lihat seorang diri lumina tanpa ada cover. Brass dapetin bump dari seorang Rek kali ini. Lihat Megatron memegang poin 25 ribu nethod. Dan juga 10 poin kill. Evo's Legend kali ini tidak berkutik di menit yang ke-7, 40. Baru ada glowing one dari seorang Rek. Ya, Rek berhasil untuk memang sebuah glowing one. Tapi kita lihat aja dari begituan apa. Nggak berhentinya untuk langsung memberikan tekanan. Terus menerus satu inner target juga. Maksimum cat. Nggak begitu impact untuk Ki dan juga seorang Lolita. Serta one-one tadi pastinya. Udah ada Demon Hunter Sword. Udah ada Corrosion. Sendi ini bakal cepat banget. Kita lihat attack speed dari seorang Wanwan dengan 6 ribu nethod yang dimiliki. Dan Lumina disana. Tidak ada kawan. Mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Brass juga masih siap disana. Dan nggak terlalu impactful. Maksimum cat saat dikulaukan oleh seorang Rek. Iya, Flameshot juga udah ditembakkan tadi. Nggak begitu impact juga. Tapi di bagian tengah kita lihat. Turtle berkumpul. Sementara Lumina menjadi orang terdepan. Untuk mencari informasi dimanakah player Big Town Alpha berkumpul. Dan Turtle menjadi objektif lagi untuk Big Town Alpha. Yes, lihat Brass yang cepat banget dapetin Turtle-nya. Dan langsung didapatkan tanpa adanya kontes. Wan juga sudah mendapatkan Feather of Heaven kali ini. EVOS dikandangin Pak Pulung. Oh my God. Kita bakal sedikit lihat replay by Realme kali ini Pak Pulung. Iya, ini dari replay-nya. Ini bener-bener luar biasa. Di mana Rek sini tuh bisa kabur dengan Cyclone Eye. Tapi di sini malah luminernya kegep abis-abisan. Nggak bisa kemana-mana lagi. Dan Lunox menjadi sang eksekutor dan juga Maximum Charge. Kita lihat aja langsung ditembakkan oleh seorang Rek. Kemana kah meteor jatuh itu tadi langsung ditembakkan ya. Iya, sebenernya banget Pak Pulung lihat langsung ada Flameshot. Masih coba dispam oleh para pemain dari tim EVOS Legend. Dan sepertinya dari tim Big Town Alpha juga menunggu momentum. Siapa bakal coba ditarik kali ini Laraji. Coba diambil. Lantur ada man-bill ke arah belakang. Tapi Laraji banget coba langsung ambil saja. Crossbowl tank. Crossbowl tank. Double kill, triple kill. Oh my God. Looking for Mandian. Looking for Mandian. Brass kali ini lihat. Di arah Toblet. Keluar biasa. Apakah ini akan menjadi poin pertama untuk tim Big Town? Rek yang mau coba diambil. Dan diambil. Nggak bisa lagi. Big Town Alpha tank to game one. Big Town Alpha membuktikan. Pertarungan tadi malam yang mengakibatkan mereka kehilangan dua poin. Nggak berpengaruh untuk hari ini. Yes, yes, yes. Benar banget lihat. Big Town Alpha.